Intro Haleluya selamat pagi Saudaraku sekalian dimanapun berada Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan akan selalu kita alami hari lepas hari Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam kitab Matius 28 Ayatnya yang ke-20 berkata Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Setiap kita pernah berada dalam satu situasi dimana kita merasa sepi Bahkan kadangkala suasana sepi itu tidak ditentukan dari adanya orang lain di sekitar kita Ada orang merasa sepi ketika berada di tempat keramaian Di suasana yang ceria Tetapi orang tersebut tidak menjamin bahwa dia merasakan rasa senang, rasa bahagia Tapi justru merasakan kesendirian di tengah keramaian Dan dari sini kita bisa melihat bahwa itu berbicara tentang suasana jiwa dari seseorang Keadaan tidak menjamin bahwa orang itu merasa dia berada di satu tempat yang menyenangkan Tetapi ketika berada dalam keramaian Kesepian itu bisa dilandai oleh siapapun Tua, muda, mempunyai jabatan Bisa saja merasa kesepian Ketika kita berkata soal sepi apa sih yang menyebabkan seseorang merasa sepi Yang pertama seorang merasa sepi ketika dia tahu bahwa dia hanya sendiri saja Yang kedua seorang bisa merasa sepi ketika dia mengalami kehilangan sesuatu di dalam hidupnya Bisa saja dia mengalami kehilangan orang yang dia kasihi Dia mengalami kehilangan sahabat Sahabat yang tadinya ada bersama-sama dengan dia Tetapi karena keadaan mungkin dia mengalami kebangkrutan Mungkin dia mengalami kesalahan dalam hidupnya Maka sahabatnya bisa meninggalkan dia Bahkan ketika kita menyadari hal tersebut Ada satu pribadi yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita Ketika kita berada di titik dimana kita merasa bahwa kita sepi Bahkan ada banyak hal dari berita-berita mungkin yang kita dengar Bahkan mungkin sosok figur yang kita tahu Kita berkata kenapa dia bisa bunuh diri Kenapa dia bisa mengambil keputusan yang rasanya gak mungkin seseorang itu ambil Kemudian mereka mengatakan dia merasa sendiri Dia merasa sepi Saudaraku sekalian ketika berada di dalam bulan Desember Kita mengatakan wah satu bulan yang sangat kita nanti-nantikan Kenapa? Karena di bulan Desember kita mengatakan adalah hari yang penuh sukacita Hari yang membawa damai sejahtera Tetapi juga mungkin di bulan Desember Ada pribadi-pribadi mereka merasakan kesepian Kenapa? Tadinya mungkin ketika berbicara di bulan Desember Kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai Tetapi karena satu dan lain hal kita harus dipisahkan dengan orang-orang tersebut Karena kita sadar bahwa kita tidak akan selama-lamanya berada Atau dikelilingi dengan orang-orang yang kita inginkan Hadir menemani setiap langkah kehidupan kita Tetapi dari ayat yang sudah kita baca dikatakan Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Jadi ketika kita harus melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Firman Tuhan mengatakan Firman Tuhan menegaskan Bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman Bukan hanya pada waktu yang terbatas Waktu yang tertentu saja Pribadi ini akan mendampingi kita Menyertai kita berarti mendampingi kita Bisa berada di depan kita Bisa di samping kanan, samping kiri Bisa juga berada di belakang kita Tetapi yang pasti pendampingan itu tidak berada di tempat yang jauh Ketika anak saya dalam satu pelajaran Gurunya mengatakan Anak ini butuh pendampingan Ketika guru mengajar Yang mendampingi harus yang berada di dekat anak ini Harus diajar, harus didampingi Berarti harus disertai Ketika mengajar harus berada di tempat yang dekat dengan anak saya Supaya dia bisa mengerti materi sedang yang sedang diajarkan Pribadi kita, Tuhan Yesus Yang datang ke dalam dunia Menjelma sebagai manusia Untuk menyelamatkan saya dan saudara Ketika dia menyertai Dia itu mendampingi Dia ada di tempat kita Karena Tuhan tahu Ketika seseorang merasa kesepian di dalam hidupnya Dalam jiwanya merasa kosong Dia bisa mengambil keputusan yang salah Dalam ulangan 31 ayat yang ke-8 Ketika Yosua harus menggantikan posisi daripada Musa Yosua merasa bahwa tadinya Musa ada bersama-sama dengan dia Tetapi dia tahu ketika dia harus menggantikan Musa Berarti Musa akan meninggalkan dia Sehingga dalam ulangan 31 ayat yang ke-8 Dikatakan bahwa Tuhan yang akan menyertai Yosua Karena ketika orang merasa kesepian Orang bisa merasa takut Orang bisa merasa hilang semangat Sehingga dalam ulangan 31 ayat yang ke-8 Musa menguatkan hati Yosua Memastikan bahwa dalam kepemimpinan Yosua Nanti Tuhan tidak akan meninggalkan Musa bisa meninggalkan Yosua Tetapi Tuhan akan menyertai Yosua Sehingga Yosua tidak merasa kesepian Tidak merasa takut dan tidak merasa ditinggalkan Hari-hari ini mungkin orang melihat kita Orang melihat saya dan saudara Siapapun kita berada dalam kesenangan Tetapi mungkin orang juga tidak tahu Bahwa ada kekosongan di dalam jiwa kita Kita merasa kesepian yang teramat sangat Berita firman Tuhan adalah kabar baik Amin Dikatakan bahwa dia Immanuel Immanuel artinya Alam menyertai kita Di dalam Matthew 1 ayat 23 dikatakan Dia adalah Immanuel Yesus Kristus itu adalah Immanuel Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman Itulah berita natal yang datang dalam hidup kita Apapun yang sedang kita alami Tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri Ada Yesus Kristus yang sumber damai sejahtera Akan mengisi jiwa kita Sehingga kita tidak merasa sendiri Kita tidak takut Kita tidak merasa putus asa Kita bisa bersemangat Di natal ini kita berkata Saya tidak pernah sendiri Karena Yesus Kristus Dia adalah firman yang menjadi manusia Dia menyertai kita Sampai selama-lamanya Sampai kepada kesudahan zaman Itulah dia Allah Immanuel Hadir menemani kita Mendampingi kita Setiap langkah kehidupan kita Puji Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Bukan hanya ketika kami Berada dalam situasi yang menyenangkan Ataupun kami berada dalam Keadaan yang sangat Membuat kami bergairah Kemudian Tuhan ada Tetapi ketika kami sendiri Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Maka Tuhan menyertai kami Mengajari kami Menuntun langkah kami Tindakan apa yang harus kami ambil Terima kasih Tuhan Engkau sudah menjadi firman Yang hidup Yang hadir dalam kehidupan kami Terima kasih buat karya keselamatanmu Yang engkau berikan bagi kami Berkati kami selalu Berkati gereja lokal kami Berkati Bapak Ibu Gembala kami Berkati bangsa kami Sehingga mereka boleh mengalami Kehadiran Tuhan Penyertaan Tuhan Raja Di atas segala Raja Dalam nama Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amin